assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kita kembali melanjutkan materi kita yaitu materi layout sketchup ya di video sebelumnya kita sudah mengenalkan yaitu pengenalan dasar atau pengenalan awal layout sketchup 2022 teman teman bisa melihat video sebelumnya nanti saya akan simpang linknya di deskripsi video oke baik sekarang kita akan lanjutkan materi kita yaitu materi pengenalan layout sketchup pertama saya ke menu files sekarang di video sebelumnya disini kita sudah menunjukkan beberapa template disini ada berapa ada 3 dan disini ada storyboard kita akan coba buka satu persatu oke satu saja masing-masing contoh saja masanya A3 seperti ini teman teman oke nah maka tampilan kertasnya seperti ini adalah ukuran kertas A3 oke seperti itu kita coba template yang lain kita coba lihat lagi disini ada plain paper kita coba lihat tampilannya maka tampilannya seperti ini teman teman kosong ya disini ada garis ada garis grid seperti ini ini yang membedakan kita coba cek yang lain kemudian disini ada storyboard teman teman bisa lihat disini kita coba nah disini ada story story makin teman teman mau katakan foto atau gambar yang lain sebuah yang boleh di sporting atau keterangan keterangan nah teman teman bisa gunakan kemudian kita coba tambah lagi disini ada title block title block itu ada berapa macam ada contemporary ada modern nah disini contemporary disini ada template A1 disini ada A1 landscape ukuran A1 ya kertas A1 kita coba buka nah maka disini sudah ada semacam keterangannya seperti ini ya disini juga ada nama projectnya kemudian disini ada tanggal ya nanti tinggal di rubah seperti itu teman teman nanti tinggal meletakkan gambar di posisi ini itu untuk bagian apa tadi bagian title block itu untuk contemporary sekarang misalnya modern modern kita akan coba lihat tampilannya misalnya A3 tampilannya seperti ini ya disini juga ada company name dan lain sebagainya disini ada nama projectnya disini juga ada halaman disitu ada halaman oke saya akan tutup dulu sebagian saja ya saya close saja teman-teman bisa close saja oke kemudian apalagi kita coba cek di title block disini ada rounded nah disini ada rounded A3 landscape nah seperti ini disini ada banyak keterangannya disitu ada beberapa keterangan disini ya ada disini ada nomor kemudian ada huruf ya ada disini deskripsinya apa kemudian disini ada project project nomor ya nomornya nomor project punya berapa kemudian nama project teman-teman tinggal mengisi ya kalau misalnya mau menggunakan template yang seperti ini disini ada logo mungkin ya logo teman-teman bisa masukkan logo disini ya oke kita coba cek yang lain tuntuk bagian title block bagian modern oh sorry yang simple tadi bagian round sekarang simple simple seperti ini modalnya dia sedikit agak berbeda nah disini ada logo hampir mirip dengan yang ini tadi ya keterangnya pun hampir sama ya seperti itu disini ada nomor kemudian ada elevasi sama arah mata angin disini ada north street dan lain sebagainya oke kemudian kita coba cek lagi oke kemudian title block disini ada simple kemudian ada simple serif simple serif ini tampilannya seperti ini teman-teman disini ada logo juga kemudian nama apanya komponinya ya teman tinggal isi ganti ini semuanya isinya seperti ini disini ada digambar dan lain sebagainya disini ada nomor gambar kemudian apalagi kemudian ada tradisional tradisional seperti ini kita cek A3 sidebar yang mengandang modelnya nah kurang lebih seperti ini disini ada sudah ada tabel-tabel nah seperti itu disini ada logo kemudian ada projectile nya apa deskripsi nya apa agak lebih simple ya ada kemudian nah disini sedikit kayaknya agak berbeda tampilan disini juga ada model seperti ini nah di posisi bawah di posisi bagian bawah disini adalah untuk kepala gambarnya ya atau etiketnya seperti itu teman-teman bisa edit ini ya bisa edit kemudian bisa mengganti nama-namanya atau bisa membuat baru ya bisa membuat baru seperti itu nanti kita akan coba pelajari di video-video yang akan datang cara membuat etiket seperti ini tapi sebelum itu nanti kita akan coba pelajari dulu dari dasar dari dasar semuanya kita coba cek yang lain apakah masih ada yang berbeda ya di titil blog ini kebanyakan seperti ini ini ada tabloid landscape sama ya tabloid landscape sama story kurang lebih seperti ini ada ukurannya ini pakai enci ada paper paper ini ada tabloid portrait oke seperti itu ini kita close aja baik jadi nanti di video berikutnya kita akan coba mengenal ini apa fungsinya semuanya ya pastikan teman-teman tetap stay disini nanti kita akan jelaskan juga disini fungsi masing-masing disini perintah perintah atau keterangan keterangan yang ada di level try ada color ada shape ada pattern feel ada sketch up model disini banyak nanti disini ada color disini ada pattern nanti kita akan jelaskan disini ada sketch up model kemudian ada scala drawing ada dimension ada detail textile semuanya nanti kita akan jelaskan disini ada scratch book oke nanti kita akan jelaskan disini secara bertahap namanya belajar butuh kesabaran teman-teman kita tidak bisa langsung instant langsung bisa dan memang butuh kesabaran dalam proses belajar belajar itu kita tidak boleh jenuh dan lain sebagainya oke saya kira cukup untuk sementara untuk pengenalan yang kedua jadi kita sudah mengenal template-template yang ada di layar sketch up khususnya untuk di sketch up 2020 seperti itu oke saya kira cukup untuk materinya nanti kita lanjut di next video untuk pengenalan tool-tool yang ada oke saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati